Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku sudah kehilangan minat untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Dikutip kantor beritaria Novosti, Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022, Zelensky mengaku kecewa dengan gagasan bergabung NATO. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara dengan stasiun televisi Amerika Serikat, ABC News. Zelensky bahkan mengatakan, pemerintah Ukraina tidak akan berlutut kepada pimpinan NATO, dengan alasan apapun. Masalah bergabung dengan NATO sudah ditetapkan dalam konstitusi Ukraina pada tahun 2019, dan salah satu syarat yang diminta Rusia untuk mengakhiri operasi militer di Ukraina adalah kembalinya Kyiv ke status non-block. Pada saat yang sama Presiden Ukraina mengatakan, bahwa pemerintah Kyiv dapat merundingkan dan berdamai dengan cara hidup masyarakat Crimea dan Donetsk di masa depan. Sebelumnya Presiden Rusia mengatakan, operasi khusus di Ukraina dilakukan untuk melindungi masyarakat yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida oleh Kyiv selama 8 tahun. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan, selama operasi militer di Ukraina, pasukan Rusia melumpuhkan infrastruktur militer negara itu, dan tidak menyerang pemukiman warga sipil. Terima kasih telah menonton!